Intro Pejabat Gubernur Sulbar Silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Barat yang dikemas dalam acara ngopi sambil diskusi dengan mengusung tema Kolaborasi Produktif Memperkoko Provinsi Sulawesi Barat sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Upaya Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik untuk memajukan Sulawesi Barat memang perlu diapresiasi Melihat dari sepak terjangnya saat pertama kali menginjakkan kaki di Sulawesi Barat hingga saat ini Dirinya langsung menjajaki rute penerbangan keliling Sulawesi Barat untuk melihat potensi apa saja yang dimiliki daerah Silaturahmi dengan semua pihak untuk membangun kolaborasi dalam membangun daerah Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan ikhtiar yang dilakukan sebagai upaya membajukan daerah memang tidak dapat terlaksana jika dilakukan sendirian perlu keterlibatan seluruh pihak tak terkecuali kamar dagang dan industri Sulawesi Barat Akmal Malik juga mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah mendorong agar demand di Sulawesi Barat ini dapat meningkat maka keseimbangan akan berjalan dengan sendirinya hal inilah yang disebut dengan mekanisme pasar hal tersebut menjadi kunci utama untuk mewujudkan ikhtiar itu tadi Akmal Malik mengungkapkan cara untuk menaikkan demand salah satunya adalah menjajaki rute penerbangan membuka akses agar orang luar Sulbar dapat berkunjung ke daerah ini untuk itu ia mendorong seluruh OPD-nya agar membuat acara yang mendatangkan orang luar daerah ke Sulawesi Barat nah yang harus kita lakukan ayo kita tegur pula agar semuanya cepat berada saya selalu meyakini Pak Ketua Silahpun Hami itu katanya memperpanjang umur dan menambah rezeki itu iman yang saya ayo insya Allah itu kenapa saya ingin selalu membangun Silahpun Hami dengan banyak orang sekali lagi ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu tidak bisa sendiri tidak bisa sendiri walaupun saya ditugaskan oleh Bapak Presiden dalam kurung waktu satu tahun melakukan beberapa target salah satunya adalah membuka akses yang seluas-seluasnya ke Ibu Kota Negara itu tugasnya dari beliau ternyata tidak mudah Pak Ketua tidak mudah saya sudah datang ke banyak-banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang menangani airline perhubungan ya kuncinya artinya sesuai dengan yang Pak Ketua sampaikan supply and demand tugas kita pemerintah adalah mendorong agar demandnya naik kesimbangan itu akan terjadi dengan sendirinya itulah yang katakan mengganti sebagai pasar nah bagaimana kita membangun demand yang baik disini nanti supply-nya akan hadir sendiri dimana Pak Ketua seperti penerbangan bagaimana kita bisa menghadirkan orang mau terbangga banyak ke subah begitu orang banyak Pak cari tiket ke subah itu pesan-pesan terjadi dengan sendirinya yakin saya kita harus mendorong sisi dimannya lebih tinggi nah diman itu apa dari sebuah perspektif Pak kehutanan silahkan dalam perspektif keurangan kelautan silahkan dalam perspektif kelautan olahraga silahkan buatlah kegiatan-kegiatan yang bisa melatangkan orang disini pada giliran ya saya katakan supply-nya sedia dengan sendirinya Pak ketika banyak aktivitas-aktivitas olahraga disini secara berkelanjutan akan banyak lagi tokoh-tokoh yang menjual olahraga Pak pasti tapi dalam pemikiran saya sebagai pengambil kebijakan itu harus menciptakan pasang mendorong agar pelaku-pelaku usaha bisa beraktivitas Pak